oke inilah rangkaian yang kemarin di unboxing rangkaian programmable timer relay jadi saya sekarang akan merakit-merakit rangkaian ini oke kita langsung aja ke perakitan pertama-tama akan coba isi dulu dengan resistor resistor 150 sama 10 kilo ke resistor nah ini 150 sama 10 kilo oke ini 10 kilo pasang 10 kilo ini untuk reset dan juga 150 untuk backlight backlight oke kemudian kita soket IC at mega kita siap mega oke kita saudara kristal 16 MHz kristal jangan lupa untuk pasang kapasitor sebagai penstabil kemudian terimpot untuk mengatur tampilan display oke kemudian soket menuju display display 16 kali dua kemudian dioda pengaman nanti terbalik jadi kalau terbalik akan nah nah ini sebagian komponen udah disolder tinggal komponen lainnya oke untuk keluaran output kemudian kemudian artisi artisi ini artisi sip seder lagi oke 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 ini udah dilakukan penyodaran beberapa komponen tinggal tombol oke tombol ada lima tombol oke oke tombol menu atau oke kemudian tombol kiri tombol kanan kemudian tombol atas kemudian tombol atas dan terakhir tombol bawah nah saya pemasangan tombol tinggal disolder oke penyodaran tombol sudah selesai kita pasang untuk LCD LCD ini harus pakai dudukan dulu nah nah nanti sebelum dipasang LCD nanti diisi dulu microcontroller yang telah diprogram dan kemudian power supply setelah itu nanti di masukkan display seperti ini oke sebelum itu saya akan program dulu isi microcontroller nya oke untuk microcontroller nya telah diisi dengan program programmable timer lay kita masukkan ke kerangkaian timer lay nya oke sebelum itu pasang dulu kabel untuk power supply kabel power supply 5 volt nah kabar power supply selesai ini sudah tampilannya betul pin-1 pin-2 pin-3 ini jam saat ini ini untuk menu menu oke masuk menu time pin show same exit time time untuk ke atas pin ke bawah kiri kanan untuk menampilkan jadwal yang sudah di setting pertama kita masuk time dulu waktu ya waktu saat ini pengaturan waktu setting untuk saat ini setting jam saat ini bentar saya lihat dulu jam 11 lebih 15 oke untuk ke atas itu untuk jam jam 11 ini 16 ya udahlah eh 15 oke mundur 15 Oke jika sudah oke klik oke untuk waktunya kita masuk tanggal-tanggal kalau untuk hari itu nanti ngikut ke tanggal jadi kita atur di tanggal aja sekarang tanggal 28 28 Juli Juli 2020 oke nah waktu dan tanggal sudah tersimpan bentar ya jam 11 lebih 15 28 Juli 2020 hari selesai oke nah ini setting pinnya kita setting pin sekarang tingpin menu pin pin itu untuk yang bawahnya nah ini setting pin pin satu ada ketiga ya pin 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 satu pin 2 dan pin tiga ini pin satu on misal sekarang jam 11 ya jam 11 11 17 coba 17 dulu ya 17 on Oke dulu hopnya jam 11 18 oke kita oke dulu ini pin setuju dulu settingnya pinnya 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 pin 2 lewat nah di lewat dulu pin 2 dan pin tiga nah pin satu lagi mati sekarang nah hidup karena apa karena jam 11 lebih 17 pas nanti yang ke jam 11 lebih 18 dia akan mati untuk melihat pin yang tersimpan atau klik area box saja kalianual kali ini beliefs pada pada gitman.com kalau kalian dari tombol Arah bisa coba ya tombol bawah melihat status nih matinya jam 11 18 ini pin28 tidak 뒤에 pin tiga terchat該 tadi eh tidak sangat Nah tadi tombol bawah sekarang tombol kiri dari kanan nah melihat fin status ofnya 1118 Hai sedangkan untuk dari menu bisa kita juga melihat status dari ke tombol kanan kiri seperti ini Hai nah sudah 11 lebih 18 kita sudah lewat barusan nah jam apa namanya outputnya sudah mati Oke seperti itu Oke kita coba yang pin2 ya setting pin2 pin1 pin2 pin2 ini 11 19 19-20 oke simpan nabin dua akan hidup pada jam 11 lebih 19 lima lima enam lima tujuh lima delapan 59 nah hidup Indua nanti akan mati jam 19 jam 11 lebih 20 Oke kita tunggu Oke ini udah di-skip waktunya 55 56 57 58 59 nah mati Oke video penjelasan eh Sam dipasang sama relai bisa dilihat di video sebelumnya yang masih mengvideo sebelumnya dan ini hanya demo dan pemasangan untuk PCB yang baru untuk sebelumnya mesti PCB rakitan nah ini sudah PCB versi pabrikan jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya dengan judul sama programmable timer relay sekian dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar mendapatkan update video selanjutnya di channel Farid Clarity ini Oke sampai jumpa terima kasih Terima kasih.